selamat menikmati Regresi pertama kali dikenalkan oleh Francis Galton bagaimana teori nya? jadi Francis Galton itu dalam karya tulisnya dia melakukan observasi dia melakukan penelitian kalau orang tua yang bertumbuh tinggi itu akan cenderung memiliki anak yang bertumbuh tinggi juga sedangkan yang bertumbuh pendek akan membuat pendek juga ya? iya terus jadi kesimpulan dari regresi itu apa sih? regresi yaitu suatu hubungan, ketergantungan antara dua variable ketergantungan antara variable dependent terhadap variable independentnya jadi apa sih itu variable dependent dan independent? variable dependent variable yang dipengaruhi kalau independent? variable independent adalah variable yang mempengaruhi jadi contohnya gini variable independent itu pendapatan seseorang dependennya konsumsi seseorang itu jadi bagaimana teori ini bisa berlangsung? semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi juga konsumsi perseorangan tersebut jadi gitu lalu apa sih itu tipe-tipe data untuk kita mencari sebuah keterkaitan antara dua variable ini? ada tiga ya kalau nggak soalnya? iya ada tiga yang pertama? yang pertama itu ada data time series time series lalu yang kedua ada cross section dan yang ketiga ada data pool jadi apa sih itu data series? nah data time series itu adalah suatu observasi suatu variable yang dilakukan dalam berbagai waktu kalau cross section itu adalah observasi berbagai variable dalam satu waktu kalau data pool itu gabungan dari kedua data ini jadi observasi antara beberapa variable dalam beberapa waktu gitu bedanya ketiga data itu ya? betul lupa kita semua nanti presentasi ya ini ya? iya lupa perkenalan oh iya lupa 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 langsung aja ya? langsung ya? mohon maaf pemirsa tadi kelupaan perkenalan oke kita perkenalan dulu ya oke mulai dari saya nama saya Ratifumalafsari kelas H name saya B200 150378 dan teman saya nama saya Fatla Devi Arista name B21150372 nama saya Fatla Devi dan teman saya yang satunya nama saya Merika Pegitayandro B200 150368 oke itu tadi ya perkenalan dari kita kita kelas H langsung aja kita tadi sampai mana sih presentasinya? sampai tipe-tipe data oke tipe-tipe data lanjut langsung lanjut ya kita lanjutkan sumber-sumber data biasanya data itu dicari oleh siapa aja sih? biasanya data itu dikumpulkan oleh lembaga internasional nah itu terus pengujian pihak swasta atau persiru atau perseorangan nah yang selanjutnya biasanya data itu dikumpulkan oleh instasi pemerintah nah data itu bisa kita cari atau bisa masyarakat cari biasanya di internet youtube absolutely oke selanjutnya disini kita bakal ngasih tau ada sebuah catatan mengenai pengukuran skala dari sebuah variable oke karena disini kita kurang menghafal skala-skala ini jadi kita langsung bacain aja ya yang pertama ada skala rasio untuk variable x yang memiliki dua nilai x1 dan x2 adalah besaran atau kuantitas yang sangat penting juga ada pengurutan alamnya urutan dari atas bawah maupun urutan dari bawah atas dari nilai-nilai sepanjang skala lalu yang kedua ada skala interval nah skala interval itu sebuah skala interval dari sebuah variable memenuhi setidaknya dua sifat dari variable skala rasio namun bukan yang pertama namun bukan yang pertama jadi jarak diantara dua periode waktu katakanlah 2000-1995 sangat penting tetapi bukan rasio dari kedua waktu yaitu 2000-1995 kemudian ada skala ordinal sebuah variable berasal dari sebuah kategori hanya jika memenuhi sifat ketiga dari skala rasio yaitu urutan alamnya sebagai contoh sistem penilaian nilai A, B, dan C atau kelas mendapatkan atas, setengah, atau rendah dan yang keempat ada skala nominal skala nominal itu adalah variable dalam kategori yang tidak memiliki sifat manapun dari variable skala rasio variable-variable seperti jenis kelamin laki-laki perempuan dan status perkahwinan menikah dan belum menikah cerai atau pisah itu itu tadi isi dari bab 1 mengenai apa sih itu regresi oke sebelum kita akhiri kita beri kesimpulan dulu ya apa sih kesimpulan dari apa yang kita bacain atau kita presentasikan pada video kali ini yang pertama regresi yaitu suatu hubungan yang bergantungan yang saling berhubungan antara 2 variable atau lebih variable yaitu variable independen 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 lalu tadi ada apa aja data tipe data ada cross section cross section ada time series terus yang ketiga data pool jangan lupa jangan lupain data pool terus setelah itu ada apa lagi ya Adi cara memperoleh data dari mana jenis internet siapa yang menggunakan pihak persero persero persasha persasha terus ada lembaga internasional sama ada instasi dari pemerintah kita sendiri yang terakhir lagi segala segala itu tadi ya mungkin sekian dulu video dari kami video pertama pertama kami maksudnya mohon maaf jika penyampaian kita ada salah kata maupun ada yang tersinggung atau bagaimana sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin kalau ada yang pengen ditanyain bisa nih kontak ke Gita at MerikaVegita on Instagram untuk Pak Mahamadu ilan kita dibagusin ya maaf pak terima kasih